Pilu, ini sosok guru Madion hukum siswa lari hingga kaki melepuh, dibutasi dan dipolisikan. Kronologi dan sosok guru SMP di Madion yang hukum siswa lari tanpa alas kaki di siang yang terik diungkap oleh orang tua korban. Awalnya dia malam meminta maaf saat ditelepon guru F yang dikenal sebagai guru kerohanian itu. Sebab ia diberitahu tentang kondisi anaknya. Saya ditelepon oknum guru bahwa anak saya dihukum kakinya lecet kemudian diantarkan ke rumah. Karena tidak berpikir negatif, saya minta maaf langsung kepada oknum guru tersebut atau kesalahan yang dibuat anak saya. Ujarnya dikutip dari kompas rekam 5 September 2023. Namun, dia kaget saat melihat kondisi anaknya setelah tiba di rumah. Kakinya mengalami luka bagi robek dan masih batuk rikil dan pasir di kakinya. Bahkan tidak bisa berjalan, dia pun marah dan menghubungi pihak sekolah. Nafi telah mendatangi polres Madion kota untuk membawa kos ini karena hukum. Tadi mau membuat laporan ke polisi, tetapi akan dilakukan menghadirkan pihak pemerintah, membimbingan timpas dan membimbing satu kosnya. Dikatakan Nafi, F dan kepulauan sekolah telah datang untuk meminta maaf. Namun, dia tetap tidak terima dan meminta agar kasus ini berlanjut ke proses hukum. Seperti diketahui, awalnya siswa ini diketahui tidak mengejarkan tugas dari F yang merupakan guru kerohanian di sekolah tersebut. Lalu, dia bersama empat temannya dihukum lari tanpa alas kaki. Keliling lapangan, saat tengah hari, akibatnya G mengalami luka berat. Akibat kejadian itu, F saat ini tidak lagi mengajar. Ia dimutasi menjadi staff di dinas pendidikan sembari menunggu proses hukum.